Nah ini adalah kelopak dari bunga sinia Yang kalau ditanam akan menjadi pohon yang baru Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna Hari ini saya sedang memetik bunga-bunga sinia yang sudah kering seperti ini Kenapa saya memetik mereka? Karena disinilah letak dari biji-biji yang akan bisa kita tanam lagi Dan untungnya hari ini banyak sekali ada yang kering Jadi kita akan punya banyak sekali bibit Oh ternyata yang lain warnanya ini Ada yang merah, ada yang ungu Nah ini adalah bunga-bunga kering yang sudah saya petik Saya akan jelaskan bagian mana dari bunga ini yang bisa ditanam lagi Yang ini yang akan kita tanam nanti Nah ini dia biji-bijinya Ini akan tumbuh menjadi pohon lagi Nah kita akan mulai menanamnya Saya akan menanam di tua tempat Di tempat ini yang kecil ini Dan sisanya kita akan nanti carikan polybag ya Maksudnya supaya yang disini terpantau seperti apa perkembangannya Nah guys Ini saya sudah dapat seplastik seperti ini Biji gini-gininya Bibitnya Nah ini yang akan menjadi Bibit Yang ada bentolannya Nah kita taruh saja disini beberapa biji Setelah kita taburkan disini Nanti Baru kita isi dengan tanah Ya saya ambilkan tanah dulu Nah ini tanahnya Kita taburkan di atasnya sedikit saja Supaya Pohon itu bisa mudah berkembang Oke guys kita lanjut ke polybag Jadi ini adalah biji Bunga-bunga Yang kemarin kita ambil Kita taburkan saja disini guys Ini cuma untuk Pembibitan saja Nanti kalau dia sudah tumbuh Baru kita pindahkan Ketempat Lain lagi Jadi Ini yang akan tumbuh dia Ini Ini yang akan tumbuh menjadi Pohon itu Pohon bunganya Nah kalau yang model-model Kayak gini Ini Cuma Kelopak-kelopak bunganya Tapi tak apa-apa Bisa Dipakai pupuk juga Di tanah ini Jadi kita masukkan saja semuanya Sampai tak ada sisanya Ini guys Nah jadi Bunganya Kelopak bunganya seperti ini Kita hancurkan saja Ini tidak semuanya Berupa bibit ini Ini Banyak yang kelopak bunganya Nah yang ini akan jadi bibit Ini yang akan Tumbuh menjadi Pohon bunga Kita tutupi dulu sama tanah Tidak perlu Tanahnya banyak-banyak Karena Ini kan baru pembibitan Jadi kalau mempunyai tanahnya terlalu Padat ya Malah Menghalangi pertumbuhan akarnya Jadi tanahnya Jadi tanahnya Di atasnya saja Secukupnya saja Seperti ini guys Oke sekarang kita siram dulu Setelah itu kita tunggu perkembangannya Nah guys Ini adalah perkembangan Biji-biji dari bunga sinia Setelah dia Berumur Satu minggu Lihat guys Biji-biji Biji-biji Sudah mulai tumbuh Jadi seperti kalian lihat Tumbuhnya itu Seperti ini Ini adalah Kelopak bunganya Lalu dia keluar Akar dari sana Nah seperti itu Lalu semakin besar Menjadi seperti ini Lihat banyak sekali Ada yang baru tumbuh juga Sebentar lagi Kita akan mempunyai Banyak sekali Bunga-bunga Yang bermekaran Seperti ini guys Jadi ini adalah Kelopak bunganya Di kelopak bunga inilah Dia akan tumbuh Menjadi tunas yang baru Dan sebentar lagi Dia akan Bertumbuh besar Dan mulai Berbunga Dan sebulan kemudian Dia akan bertumbuh Seperti ini guys Lengkap dengan cikal bakal bunganya Jumpa Dan Balawang Saat dari temuan Ba As